ya halo semua jadi di video kali ini aku akan membahas tentang legendary esper tye salah satu top tier pvt dan juga lumayan fleksibel dibawa kemana aja jadi langsung aja sekarang kita ke esper jadi si tye ini CC atau controller ya jadi gak usah ngeharapin damage dari dia sekarang kita bahas skillnya jadi skill satunya ini dia nyerang 1 musuh dan juga ada change buat nyerap 20% ap musuh ini sangat berguna buat memperlambat musuh terus skill 2 nya dia nyerang semua musuh dan ngasih debuff speed down selama 2 turn dan juga ada change buat ngasih stone selama 1 turn lalu selanjutnya skill 3 nya dia nyerang semua musuh dan menyebarkan 30% ap musuh ke teman 1 tim sama rata lalu captain skill nya ningkatin speed 1 tim sebanyak 25% ngebuat tim makin wuss wuss nah dari penjelasan skill nya ini sudah jelas ya tye ini gunanya buat memperlambat atau menghentikan turn musuh biar anggota tim kita bisa punya lebih banyak kesempatan untuk nyerang terus lanjut buat build relic nya di strategi ini kebanyakan player memakai windwalker untuk unanya terus buat mui nya urutan pertama ada apolo urutan kedua ada adamantin terus yang terakhir ada master grove dan untuk build yang aku pakai saat ini adalah windwalker sama apolo kenapa aku pakai apolo aku pakai apolo buat ningkatin stat akurasinya ini tapi kalau misalnya stat akurasi kalian sudah lumayan gede dikisaran 70-80% aku lebih saranin untuk pakai adamantin aja biar bisa ngasih shield dan lebih berguna untuk satu tim oke sekarang untuk main stat nya di una 2 aku lebih prefer ke hp bonus persen supaya lebih tebel hp nya lalu buat una 4 nya aku juga pakai hp bonus persen nah untuk una 4 ini kalau dirasa akurasi kalian belum tinggi kalian juga bisa pakai akurasi ya stat akurasi buat nutupin jumlah akurasinya terus selanjutnya buat mui2 nya sudah jelas dan wajib pakai speed terus selanjutnya buat substat nya kalian bisa fokus utama ke speed dan akurasi kayak gini nah ada speed ada akurasi substat nya terus kalian juga bisa ke resist ke def bonus dan juga hp bonus kayak gini biar lebih tahan lama membahas skill sudah membahas relik sudah sekarang kita coba ke arena kita cari yang mudah-mudah aja buat ngetes di nah ini nah ini gunanya buat lead di point war ya inggris alispeed 25% nah ini gunanya untuk skill 1 nya dia bisa nyerap ap ini skill 2 nya buat stun dan speed down yang ini buat menyebarkan ap ke team kita sekarang buat skill 2 dulu sekarang buat skill 2 dulu nah itu ada yang kena stun 2 orang nah itu ada yang kena stun 2 orang terus yang speed down itu 3 seli buat murang yang damage 25% gabriel 2 2 3 4 ini di auto aja sekarang sudah biar cepat tidak mikir ya dan itu tadi tugasnya CTY buat memperlambat musuh atau ngasih stone juga bisa oke sepertinya sekian untuk video kali ini semoga bermanfaat dan bisa dipahamin mohon maaf kalau sudah salah kata dan sampai jumpa di video berikutnya kalau ada bye bye